Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa dengan channel baruka haji seperti biasa kita ngaji sambil jalan-jalan dengan mendengarkan nasihat akunan dari guru kita yang diselamat kali ini perjalanan ke pasar untuk beli telur biasa yang untuk jualan oke langsung saja ke materinya kita sama-sama dengarkan nasihat akunan dari guru kita yang diselamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ingatkan nabi salah istilah diantara tangan di sini itu mau menjelaskan masalah istihat ini penting sekali rumah nabi istihatnya para nabi itu bisa salah tapi salah dari istimal salah meninggalkan afdol rumah nabi salah meninggalkan nopo afdol disebut nimbabih hasanatil afdol sayyatul muqorosi jadi salah corotetan dari ijian bukan salah yang jatuh ke maksi globalen mali jadi salah yang nabi itu salah tidak ijian bukan salah yang jatuh ke haram atau maksi misalnya gini nih yang kasus nyata ya ada si airnya munafek ya Rasulullah apa engkau besok mau perang kata nabi ya besok aku perang walaupun kanji nabi budu pulau matang tua anak pulau hal ini semuanya keluarga pulau ini sampai ada sakit jadi pulau ini menjauh ya jatuh buat mendereh perang karena alasan ini rasional secara pekih nabi membenarkan budu pulau sampai ngelahirnya keluarga lagi bogak ya sudah secara pekih nabi harus membenarkan harus apa? membenarkan ya sudah begitu kejadiannya banyak orang-orang munafek menyebutkan alatan shaholatna ambaluna wa'anduna pastaubeb ayat ini mulai kulau kecil faham mulai umur itulah tahun kulau faham dan bisa pegang sampai sekarang magipun secara pekih benar itu secara pekih nabi? benar pokoknya orang santri lorok, kiyai lorok, udur bahkan oleh rajumatan orang-orang lorok udur disebut nabi? tapi Allah tidak menerima, itu salah mas, kamu memberi izin itu salah karena Allah punya koedah dan koedahnya Allah tentu lebih benar orang pengirahan, terus ngedikannya pengirahan seperti koedah ini loh mas yang benar layak tak zinu kallalina yu'minu rabillahi wal yawmil ashir ayu jahidu di amwalim wa'an fuzihif wafwa wa'alimum bilmuta orang mungkin mas, orang yang mentalnya dua iman demi Allah demi Rasul, izin orang-orang mungkin ngga ada mas, anaknya banyak ya jadi tidak wangimantan, anaknya banyak, anaknya nyawa, anaknya nyawa, anaknya nyawa mutus jadi langsung berarti ada tiba, anaknya nyawa, pengirahan jadi tidak mungkin mereka yang orang perempu orang-orang teman dari koedah keluar terus Allah kaya kok edah berdua in nama yasta ibn ukallalli ina la yu'minu nabillahi wal yawmil ahli warta beskunu burung fahung firoidim yatarot anggar dijak jihak kok pamit cuman hatinya juga iman yang seneng dua alasan itu paling bahaya makanya diharapkan surat taubat surat baru artinya mengantir oleh bismillah merupakan itu surat anti-fekih bang anti apa anti-fekih lalu lu keluar ngelakuin memang beneran saya ingatkan, contoh gampang saya rasa tersinggung ini ursan pukum saya tidak jadi kiai, sah kamu lagi lorok sah kamu lagi lorok kok mula buju lagi ngamuk, sah perai sebabnya bingung, tenang, tapi buju apa? ngamuk tapi masalahnya kita selalu tidak adil ketika ditanya Tuhan, saya kasih kok perai kena apa? sakit kristi, ini masalahnya tidak adil misalnya kiai sing lorok, salami template yang menurut saya itu lebih sakit belum sakit nanti tidak tidak, artinya gini selalu tidak adil tidak kewajiban dibatalkan demi sakit tidak fasilitas tetap diterima padahal sedang sakit makanya maka makanya maka wong wong sing abdul itu anti alasan, karena takut takut dengan perbandingan tadi faham ya? faham ya? misalnya ini urad jumatan ala sam lorok apa saat itu kalau anda di fasilitas itu kan salami damla wong, wong tile jadi kewajiban jadi kewajiban yang mau adil, tapi kan tidak selalu lorok juga alasan membatalkan kewajiban tapi tetap menerima terima kasih pernah ada ibu, HEYBut carang uban ke 1 jam setengah kalau mau carang ulang baru pulang atauável oh februari ngeladdimin la Paul itu ibu lagi farkAh pernah anak saya itu mau kelahiran bedan itu sudah di rumah anak saya tinggalus yang kedua jam satu itu bedan itu sudah dirumah kalau saat ini satu jam sore jika anda ingin ulangi nessara ya pikiran takdir anak iya gara-gara aku lalu kandung di teori berarti sudah diulang, itu salah ada orang iya cuma seperti ini ya akhirnya ada pada orang yang ini tapi aslinya sudah dikulaui, belum tahu waduh, anak mulan komunatek, waduh, masanya lagi dikulaui mulan tapi kalau ngerti kulaui sebagai seorang bapak kusti, waktu ini aku mau ngawon, lahirnya mau ngerti kulaui jadi kulaui lala, kulaui ngasih sekarang jam 4-4 lagi bisa saja tiga, 25 menit lagi ya orang yang ini saya, jenis ini keramat ya anak-anak, kita tidak hanya keramat tapi buat tentang jahat timur, jadi jadi dari akibat apa waduh orang jahat timur Dhanani keramat juga Jawa Tengah Dhanani keramat biasa ini tahap tak jak iya? ya maυaduh, Dhanani keramat nanti. jadi begitu ya makanya nanti kalau nanti jendain hidup tidak ada kaya, tidak ada santri, tidak ada teman itu agar tidak ada alasan itu seperti itu jadi saya menarik orang yang menarik tidak ada alasan itu semua karena pengirahan itu tidak ada yang diberikan orang yang akan tamat demi anak, demi keluarga orang iman, mesti langsung tamat teraja itu alasan dimaklumi pengirahan itu tapi kelas peke pekewi yang mau mirip nyerempet itu karena pengirahan itu mesti kita tetap kalah tetap itu karena zaman rohabat itu sepakat tidak ada ujur, itu ada usaha jamaah bebat, tidak ada usaha jamaah tapi orang tidak ada sohabat di pangku, di papang tetap itu itu mengendirikan dengan nabi nabi itu ada usaha yang ada ujur ada usaha yang ada usaha jamaah, jamaah tapi nabi itu tidak sakit keras di papang antaranya padel dan rojil padel dan tidak orang yang ada kabe, nabi tidak sampai geras jamaah di papang tidak ada ujur di papang tidak ada ujur di papang, bukan sahabat mikir nabi yang bisa ini sepura atau membiarkan dirinya tidak tetap di papang mereka mengandung orang yang ada di sisa Allah orang-orang Allah orang-orang orang orang-orang orang-orang yang berat jadi ulama buah karena kena keadaan pangkulah anaknya diceritanya bapak ini urusan ilmu jadi kalau ceritanya urusan bukti aku yang menangih guru-guru diambut bujur berat ke wajimulang tapi dari guru-guru sepertinya tanya ke wajimulang dia mulang pangkulah itu merasa sangat mudah itu yang ingin menantttrn jahat ini, tandoch info macam mana aja Saya ngomongi ada ada satu hadisi di bujuwa kembali ada ada di hadisi pulangnya itu bukan di pesawat Maka anak-anak milah itu saja pulang ening Ada hal yang bisa kita cari hari ini ada di hadisi pulangnya Jadi kalau nggak benefitslu, aku benefits challenge nah kalau milih lorong-lorongnya milih lorong-lorongnya walaupun akhirnya wujudku lorong-lorongnya mau, tetap mulai tetap wujudku jadi wani ngancam kemudian mulai itu merampari suarga, tapi kok fadwari menyesatkan kan hahaha jadi urapernya bila-bila digunakan mulai lah ya bahaya kena gawang alem kan fadwari lu waduh malah nyesat tapi itu itu repote dari ulama ini surat taubat itu nanti dari surat baru sampai bismillahirrahmanirrahim gunung suratiku Allah gak mentoleransi alatan keluar karena kalau dimasukkan itu tadi memang gue enak lorong gak mulang ustah lorong gak jamaah ustah lorong misalnya gak melet berjuang ustah ustah kalau pekisah aku yakin ustah tapi masalahnya ada kenaifan ada keironisan tak anda ditanya apa saat itu anda menerima fasilitas jawabnya aku ciklah gak ngomong umpah-ngomong aku tiap lorong itu koran untuk salam template itu orang gelap itu orang mulang orang kadang mulang di daerah pulau tinggi pas matum mati itu mulang selanjutnya 10 menit jadi mulang ya karena itu tadi kalau pertanyaannya apa anda saat sakit gak menerima salam template maaf dia sedang sakit jadi tidak menerima salam gak berani orang yang iman orang yang imani kuat mesti ras bakal pamit nanti jaji anggir tukang pamit yang iman bernama ini ayuh wartaba ya nah ini dengan jadi umumisil akan datih adih oke ya smiernya pemintai pengiran yo semoga suhu selain orang 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 lord orang 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 aku kalau orang 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 namun malah boleh, kalau pengirahan itu malah boleh, lucu hukumnya pengirahan ini, namun malah boleh jadi kita boleh minta lirah jamaah pasir asyik di rumah, kesih kita enak rahmatnya jembar, jamaah itu rahmatnya malah boleh, lucu wah, enggak lah, tapi kata benar-benar manjabnya pengirahan itu, orang krono memang isek akhir-akhir ini secara amdan memperbanyak bisa ulang lagi, akhir-akhir ini secara amdan, secara sengaja sering memperbanyak naskah, sehingga salahkan jumatan teng satu kampung binaan, sehingga jumlahnya itu dunal arfain yang jumlah penduduknya itu enggak sampai binten, 40 ini penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti enggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini diyakini oleh kitab Fadful Mu'in beliau mengutip pendapat Imam Bulgi ini, bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa? 40 kampung itu ya boleh Jumatan meskipun enggak sampai berapa? saya sering diberi pertanyaan begini saya punya teman dia di pedalaman Kalimantan dulu sekolah itu ratau munggah ratau munggah ya mengenai rengking tapi bagus barokahnya begitu dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan kalau dulu disebut ilegal logging jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan mungkin oleh negara disebut maling tapi kalau oleh santri ya manfaatkan rohmatik pengheran dulu-dulu singkat cerita itu dia karena santri dia ada Jumatan itu enggak enak mau Jumatan enggak sampai 40 juga tidak mustautin singkat cerita dia tanya saya zaman itu masih pakai surat dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di mu'en di bakreb itu harusnya sholat duhur kalau gak sampai 40 kan sholat mereka sholat duhur tapi masyarakat yang disitu yang dilem sholat yang mau sholat itu menolak alasannya Pak, Pak Kiai Jumat-Jumat kok duhur kalau Jumat-Jumat ya Jumatan Jumat-Jumat kok duhur mereka enggak mau terus saya bilang ya sudah Jumatan saja kata saya Jumatan saja ya terus Jumatan sampai sekarang nah tentu saya sebagai orang mutakhirin orang akhir mencari pembenaran itu di kitab Fadul Mu'in terus kalau sekarang di kitab Tadkirun Nas yang sekarang populer itu kitab Tadkirun Nas disarang dipakai di internasional dipakai fatwanya Ht. Palhabsi itu memang yang menyuruh duhur bukan apa menyuruh apa Jumatan bukan bukan duhur nah ini nanti saya bacakan ya ini kalau di Mu'in halaman 40 nah ini apa taswirul masail atau taswirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat yaitu di Fadul Mu'in kemudian nanti saat takwiyah dengan beberapa takbir di iana dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minnah yaitu ahli sunawal jamaah dan di asese oleh ulama-ulama kita yang masih hidup ini kalau kalau yang di Mu'in itu ikut kauluhu bi'arbainah halaman 40 yang kauluhu bi'arbainah halaman 40 yang kauluhu bi'arbainah wa taniha wukuhu bi'arbainah mimman tan'akidubihim al-jum'ah orang kepadanya jadi mulai sekarang nanti mengkaji babi jum'ah karena ada banyak masalah syarat-syaratnya jum'ah adalah wukuhu bi'arbainah tumibane jum'ah bi'arbainah kelamung patang puluh mimman tan'akidubihim al-jum'ah mimman sangingwong tan'akidubihim bi'him kelawan man man sing jum'leh ar-ba'in wakupu al-jum'ah di jum'ah walau marto senajanto orang-orang sakit maksudnya walau marto gini dalam logika peke jum'ah tan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib enggak yang rotok ileng-iling tahu ngaji santri pedotan yang bisa menyesahkan jum'ah tan itu yang wajib jum'ah tan apa yang sunnah jum'ah tan nah itu kriminalnya sampai ngaji rahat itu kasus karena sekarang orang sakit itu wajib jum'ah tan enggak enggak makanya disini disebut walau marto jadi goyah walau marto meskipun orang 40 itu semuanya sakit yang harusnya berstatus tidak wajib jum'ah tan ya orang sakit itu wajib jum'ah tan enggak enggak tapi kalau jum'ah tan 40 sakit semua itu jum'ah tan enggak 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 berarti jum'ah tan bisa sah oleh orang yang sebetulnya enggak enggak wajib walau marto meskipun yang 40 itu semuanya sakit karena marto itu jam'ah jam'ahnya marit jadi Muhammad Dhani Al-Tiyah paklah liwas finka kotilin wajamin jadi maritin marto kotilin kotlah jaminin jam'ah paklah itu alimahan sayaku nunggum nomboh mardo mardo itu maknanya orang-orang yang sakit saya itu bawa amplop itu tidak amplop uang ini amplop takdir karena takdirnya itu agak aneh kalau ini aku dipok apa ini aku dipok kayak orang alim masih dipok ini orangnya duk ini parah enggak sudah saya ulang lagi ya di bab jam'at itu ada beberapa hukum yang unik saya ulang lagi jam'atan itu bisa sah itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa jam'at tapi disini dikatakan walau marto meskipun mereka orang sakit padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib bapak jum'at suamin yang ikut setengah sangking al-arba'un al-imam te'imam sekarang misalnya gini walau kanu mpomo onok sopo ahlu jum'ah itu arba'ina patang puluh pakot pas patang puluh wafihim lan khaliku yang dalam arba'in ummyun tewang ummy wahidun kang sisi awak sarut wala'ake kosara kang pepeko taksir kosara kang pepeko sopo ummy fitak al-umi dalam belajar lamtasi hamung korasa po jum'atuhum jum'atane arba'in magolibut lani solatihi kronok batali solat ummy ummy yang kosara fitak al-lim berarti dihitung fayang kusu namaku dianggap kurang sopo al-arba'un jadi kalau orang patuh lupas kok salah satu itu batal baik batali karena ngentut atau diantara mereka ada ummy yang gak mau belajar quran kemudian bacanya itu salah dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi gak mau apa belajar namanya kos soroko fitak al-lim dia pepeko pepeko itu disalahkan syariat maka itu juga gak sah tapi ketika orang ummy itu tidak taksir fitak al-lim fatashikha mukadadis sah awal jumatuh jumatuh sebagaimana keputusan Syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua sarah yaitu sarah kitab ubab dan sarah kitab al-irsyad tapi kata Ibnu Hajar dalam sarah min hat cik ummy ta'al cik orah cik taksir cik orah cik sepada rasai intah walau nak sufi batulat au fi khutbatin lam yuksab ruknun fu ilaha ala naksihim adami sama ihim lah nah sekarang masalah khutbah saya terangkan sekarang misalnya khutbah itu khutbah itu syaratnya mendengarkan orang 40 apa orang 40 itu dengar gak syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar nah tenang ini latihan latihan terseh yang wajib itu memperdengarkan apa orang 40 harus dengar yakin isma isma itu ini kiai tapi terang sertifikat gak meyakinkan kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar dengan abadnya Muhammad saya talawi itu apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini karena yang didengarkan mustamik ini itu suara mic bukan suara kiai justru dengan pakai mic itu kan lon-lon kalau pakai mic banter kan kayak orang perang sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara pak kiai pak kiai enggak ketika orang khutbah dengan mic itu suaranya rindik apa enggak pelan enggak pelan lalu yang jauh kok dengar itu karena apa mic itu yang didengar suara kiai apa suaranya mic apuloh kok enggak 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 ini diskusi ini kan masalah ilmu-ilmu itu butuh konsensus dulu Rasulullah kalau ngajar seperti ini banyak arah aita di Quran juga banyak kul arah aitum memang mustamik itu diberi hak memberi pendapat makanya di Quran itu banyak kul arah aita arah aitum arah aita ini sekarang enggak diayahnya rapati alim merawatinya merawatinya alim pakok ditentang murid dulu itu biasa nabi iya nabi kalau diskusi itu seperti itu ya kadang tiba entah karena misalnya masyur yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka sobat ya usul corosan ini mensumasi oke lah kalau yang membunuh di neraka masa yang dibunuh juga di neraka mereka yang mensumasi padahal rasulullah yang ngentikan tapi nabi kan enggak mungkin kehabisan ilmu ya tenang saja sampai disumasi terus nabi ngentikan sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung semuanya mentalnya kotil dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang itu semuanya mentalnya kotil yang maktul nasibnya sial saja dia terbunuh tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib mentalnya kotil enggak? ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua iya enggak? ya iya mentalnya kan pembunuh semua cuma yang satu sial ter makanya nabi inget ikan al-kotil wal-maktul finnar yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka kalau sohabat itu kan nasuman somasi pikirannya sohabat maktul itu mazlum maktul itu korban kenapa harus di neraka makanya tanya kenapa? oke ya rasulullah kalau kotilnya di neraka lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? nabi jawab innahu karena harison ala kotli sofibi karena yang maktul ini yang terbunuh pun mentalnya pembunuh pembunuh faham ya? kok yang rebutan pacar mentalnya sama-sama nyelikung temannya cuma nah sehingga kalau dia juga pecundang juga petarung juga cuma nasibnya sial nah itu itu ilmu ya ilmu itu memang kadang didiskusikan setelah itu kan kelihatan oh iya ya ternyata yang maktul itu mentalnya juga kotik ternyata yang terbunuh mentalnya juga pem makanya sama-sama di neraka karena amal itu dihitung dari niat niatnya nah itu aroaita terus di pekih paling masyur ya saya sering mengutarakan beberapa sohabat itu sangking gak punya uangnya pelam itu jik pentil ya didol kormu jik pentil ya didol coro semongko dereng mateng tesih peluncok ya didol dan itu kebutuhan ekonomi singkat cerita ketika nabi rawuh ke madinah tradisi orang ansor masih seperti itu padahal nabi inginnya jual beli itu gak ada yang boleh rugi baik ya gak boleh rugi mustari juga gak boleh nabi melarang itu besar-besaran gak boleh seperti itu gak boleh itu horor itu menipu mereka bilang ya rasul ini kebutuhan kita kita sudah butuh uang maka kita butuh menjual meskipun kobla budwi sholafiyah sebelum nampak baiknya apa tamroh tadi tamroh atau samroh samroh saja yang umum apa makanya samroh itu apa buah tapi kita sudah butuh uang itu rasul itu luar biasa cara membuat logika langsung mereka dibalik bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja sejak pentil sejak pentil sejak pentil sejak peluncuk tidak jadi semangka semangka sekarang sekarang tengkulak itu pentil atau pentil ayo jawab asumsi harganya itu harga peluncuk atau harga pentil dengan asumsi peluncuk ini nebas rung juta asumsi pentil orang atas saya sejak pentil sejak pentil sejak apa juga makcun tapi duwilik-julik diuntal tidak sampai tawari pegewaras ini tak latih pentil ketika sejak peluncuk di tuku rung juta itu tuku pelun atau tuku pentil nah baik ini sudah menjual alasannya sudah butuh duwe butuh duwe ada alasan agar wong mati mati jika melalui wong biaya jenis wong menurut mesti kb wong butuh duwe mati berarti belinya peluncuk atau pentil peluncuk ini rung juta kalau pentil satu sewa berapa ya saya sampai pakai pentil peluncuk di sini di sana diuntel di pangan kecut nah kata nabi menyadarkan orang ansur kalau kamu beli dengan harga kalau kamu jual dengan harga belum kemudian pentil itu kena angin ceblok kek terus saya makan duwe kamu setari kalau itu atas nama apa fabi fabi mayastahil lo ahadukum malahi lalu lalu kok doyan duwe dulur itu atas nama dulur itu apa orang seansur nangis kb sadari iya yang punya pelum tadi kan dapat uang 2 juta karena menjual kok pelum itu pentil tapi rego pelum pentil 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 yang kena angin terus nabi terus makan duwe atas nama apa atas nama adol pelum orang ada di pelum atas nama adol pentil lagi orang mustari di pentil kan orang gelom terus duwe atas nama apa nangis itu baru kaya aro'aita aro'aitum orang dilatih ber berpikir aro'aitum in man allahu at fam fadimah yastaghillu ahadukum malah akhir mpoh Allah menghancurkan dua seng rong dadi mpoh kaya skadung nompok duwe atas nama apa nangis makanya di koran sering ada aruni aro'aitum jadi maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustamek mendengarnya diberi hak nih tapi terlalu ke orang kampul mendisomasi wajib ini naranyum masih jadi gak kritis repot adat kampul ada santri kadang kegoblokan sangi samina wak tona kini keliru samina waljarodalan yang lawang ada santri yang tahu ngaji keteng kitab kula walang bah leo walang yang neplek lawan pergomok kalah yang ini aku wal arti lan bang keteng kitab kula bumi bah leo bumi tapi ini gua nyatakan aku nanti dikonca ngaji sorokan bagi kini paman saroko albedota yang anduk yakin kucok tulisan pegan anduk dan podoh albedota itu rancat itu anduk takau kulin kus dudisi yang sana anduk lagi orang nyolak anduk repot Kenapa Albedo tadi mana? Anduk Kalau tulisannya pegan yang anduk sampai ndak kan? Waduh Karena orang khotib ini Saat ini dikadah tiang main keruncung Tulisannya pegan keruncung, ini musik keruncung Lihat ini tulisannya kan dengan gua di wajah keruncung Segera orang bikin apa bahwa keruncung Ya saya ulang lagi ya Di bab Jumatan itu unik ya Ketika orang 40 itu sebagian Al Mardo Yang harusnya agak wajib apa? Jumatan, itu pun sah Sekarang kalau tak balik Perempuan itu wajib duhur? Tidak jawab saja Wajib duhur Perempuan itu wajib duhur tidak? Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Itu kan unik, padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan? Itu kan makanya di bab Jumatan itu hukumnya itu unik semua Perempuan itu wajibnya kan Jumatan Apa duhur? Katut goblok Kita relax Pakai arok eita Tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah arok eita Perempuan itu wajibnya apa tadi? Dhur Jumatan tidak wajib kan? Tidak Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur tidak? Tidak Berarti melakukan sesuatu yang tidak wajib Menggugurkan Sekali yang wajib Aneh tidak kalau dalam kaedah pikir? Nah ini kan berarti Saya ulangi lagi ya Perempuan wajibnya? Dhur Jumatan wajib tidak? Tidak Setelah Jumatan wajib ngulang duhur tidak? Tidak Berarti kan melakukan sesuatu yang tidak wajib Tapi menggugurkan Hal yang wajib Jadi Jumatan itu sebulat Bukan kalau orang orang itu sudah salah Ini sebulat Hukum Jumatan banyak yang unik Alasannya apa? Di sara-sara begitu Alasannya begini Dari Jumatan as kotot alfardo anil kamilin Dari Jumatan as kotot anil kamilin awal Alasannya ini Jumatan ada ibadah yang keren Orang-orang yang sempurna Maksudnya sempurna itu atil balik rojul Sebenarnya rojul, atil Ini kalau dalam fakatnya disebut Rijalan kamilin Orang-orang sem? Sempurna Sempurna Maksudnya yang beriwakan Sampurna Lanang tenang Pak Baswari Maksudnya beriwakan Orang-orang yang hamdani ini Orang-orang itu kurang lanang Bagaimana? Ya Jumatan itu ibadah yang hebat Merkoli anah as kotot alfardo anil kamilin Maksudnya fardo duri anil kamilin Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan Verdunya dur Dari orang-orang yang sem? Sempurna Pak Baswari, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan Coba kamu ini durnya gugur semua enggak? Gugur Karena melakukan? Kalau orang-orang sempurna saja Verdunya bisa digugurkan oleh Jumatan Apalagi orang yang enggak sempurna Yaitu perempuan Jadi logikanya bukan logika Ya ya tadi wajib Enggak wajib Tapi Kata Jumatan itu bisa menggugurkan Wajibnya gugur Gugur dari orang-orang yang sempurna Apalagi orang yang tidak sempurna Malah buyuti Gugur Itu logika yang dibangun orang-orang Tapi tentu Kita mengikuti tradisi guru-guru kita Sebenarnya guru-guru kita itu Rondok-rondok anti Jumatan Saya ingin kota terakhirnya Jumatan Jadi ya Repot Sebenarnya kalau zaman Nabi itu Perempuan itu sholat terbaik di rumah Tapi sekarang kan enggak mau juga di rumah Rabu Juni terus kan juga bosan Saya senang betul Sholat lah senang Wah Senang Wah Wah Sehutan Bawa lembaga Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya Terutama yang masih anak-anak Karena logika seperti ini itu Kamu tahu Fekihnya enggak Ini sudah kadung Ahwalu Masyaihina Setahu kita Guru-guru kita Enggak pernah mewajibkan iada sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan Saya ulang lagi ya Guru-guru kita Entah itu orang-orang alim Jakarta Atau hadir Habib Jakarta Yang di kota Terutama mengalami ini kan di kota Setahu kita Guru-guru kita Enggak pernah mewajibkan Mengulang duhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan Tapi kita harus ngomong kadung terus Karena sebenarnya ini tidak 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 syariah Faham ya Perempuan Jumatan itu tidak Tidak syariah Tidak musyarroh Tidak disyariahkan Tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong Taruh saja misalnya gini Zaman Nabi itu misalnya ada perempuan yang engek Jadi hai atin Tidak boleh sholat jamaah di masjid Kalau tidak boleh itu namanya apa coba dalam fakir Tidak jawab saja Haram kan Yang engek lu ya Yang seneng buji ini ngomong lu Yang bicontennya tadi Kalau orang engek niyati sholat kemejit Mergo seneng wong lanang liyol Tawa engek lah woy niyati engek Itu haram gak Tapi di cerita-cerita hadis Ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh iade Berarti artinya apa Dia secara salah kan melakukan barang haram Itu saja gak disuruh Mengulang Faham ya Apalagi tadi yang gak haram Cerita-cerita itu fakir Fakir itu ya unik Makanya Di fakir-fakir nanti ada kaedah Minal manhi malayuptil Di antara sesuatu yang dilarang Itu tidak membatalkan agan Atau membatalkan ibadah terkem Terkem itu Misalnya ada Nida ul Jumah ada kadung agan Awaw akwar waw akwar Terus tangkang beli rokok atau beli es Haram gak? Haram Karena transaksi pas agan itu haram Terus jual belinya sah gak? Salah itu di fakir masih banyak Sesuatu yang dilarang itu gak jaminan punya akibat Batal Sama Kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah Meskipun dalam konteks tertentu dilarang Kayak tadi Tertentu ya kalau yang gue lihat bujuni orang mau dijuni Karena kadang halal betul Yang waras kan halal kan Nah itu kan jelas Nyatanya gak ada riwayat dari Ronsulullah Orang seperti ini disuruh apa? Mengulang Ya makanya Ngaji itu yang detail ya Karena memang hukum Islam itu Cara pandang itu Apa ya? Ya seperti itu Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah Gak iso zaman mau ngapaloh kok ikut ngaji Tapi setelah ngaji banyak Saya mohon sekali Apapun alim anda dari tek Dari ibarat Usahakan ngaji itu ahwalul masyayah Guru-guru kita Kayak apa pilihan hidupnya Karena mau gak mau Guru kita pun kalah sama konsensus Misalnya anda jadi kayak di Jakarta Trendnya orang sudah sholat jamaah Perempuan sholat jamaah semua Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengnya nyamejit Gak gak senengnya nyamejit Gak gak senengnya nyamejit Gak dugem malah pusing Kamu syariat kan Tek syariat itu Sebaiknya perempuan sholat diru Coba Mau gak mau kamu kan harus ngambil sikap Mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalin Segelam-ragelam Kayak ada perempuan harus kerja Karena si Lanang nganggur Jadi PNS Nanti di kantor Lanang itu kumpul Buk haram Si Lanang yang nganggur Melarat diku yu lorok Kemudian aku haram Lepaknya jamin gue tau Wah malah lorok itu Bukh ngarapnya malah Jamin itu ripe Menengahnya kok sawangannya ganahi Mungkar sawangannya juga kreatif Bingung Mungkiyaye kok bingung Memang masyarakat Memang mau gak mau Kita ini juga terkooptasi oleh keadaan Makanya harus ngaji yang banyak Misalnya lagi begini Kadang pakew ya lucu Ada orang lahir Lahir ya lahir ya lahir Langsung mati Wajib disolatikan Enggak jawab saja Enggak jawab saja Enggak jawaban yakin Cengwes bentuk orang lah Mungkiyaye Orang yang belum tau Siktun itu Atsiktun itu Pokoknya gak ada hidup sama sekali Alhamdulillah itu Misalnya orang nangis bengok Tapi mengkis-mengkis Itu kan koyit yang tidak mengikat Jadi orang fakta itu Wajib disolatikan alasannya lucu Mergoh Siktarani sholat itu Nyolati mayit Dan mayit itu berarti taurib Bila itu rata taurib Jernihnya ya orang Mayit Jadi jernihnya mau kita Tulahmen itu sepotong Daging Itu fakta itu kadang Dirungok-rungok Lucunya mana ini Orang yang melahirkan itu Wajib mandi gak? Wajib gak? Wiladah Termasuk yang Yang menjadi wajib mandi gak? Kan keluar mani Iltikaul Sitanen Terus melahirkan Kenapa sih melahirkan wajib mandi? Alasannya lucu Lianalwala Jamaniun Munakidun Mereka anak itu Kakek kote mani Singus menggumpal Lianalwala Terus melahirkan wajib mandi gak? Wajib mandi gak? Wajib Lianalwala Lianalwala Geluar mandi gakulp Keluar mandi itu wajib mandi Wajib mandi gak? Wajib mandi gak? Wajib mandi kitchen Oke Terus ya Kalian Tyuh mati itu Mereka ini primatur biar sama mengasiki ilmu jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik dulu Rasulullah itu kalau menghentikan kadang sobat coba bantah tapi bantahnya itu bantah istibana cari kejelasan istibana tidak apa-apa tapi bagus itu baca Rasulullah itu kalau menghentikan itu sederhana ya Rasulullah kita menjual buah sebelum kelihatan baik itu karena kita butuh uang kata Nabi, tidak apa-apa kamu butuh uang tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwat jenisnya jual beli itu iwat, ada penggantinya lalu yang pentil itu rusak terus yang tuku kue itu apa terus kue makan duit itu atas nama apa akhirnya orang-orang ansur sadar semua sementara itu tidak ada transaksi jual beli buah, kau belah butuh lalu seolah kue, terus orang-orang feke ngarang, ngarang tadi jadi makanya karangan-karangan feke itu ya istimbad semuanya masrob dari min ayni, dari mata sumber Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disebut wakulluhu min rasulillahimul tamisun khurfa min al-bahri awrah swa minat diamin mohon keluar terus nangin sumakola fisakhil min hatintah terus nanti dong fa'in adu kori ban urfan jajal dina ala mahmato mohon gua wajah sing far'un ya sing masalah jumatan gak sampai berapa setelah far'un itu satu, dua, tiga, empat oke setelah far'un baris keempat oke setelah far'un baris keempat satu, dua, tiga, empat wasu ilal bulqini imam bulqini ini gurunya imam suyuti wasu ilalan den tako ibersa sopa al-bulqini imam bulqini mohon berpanggil ya wasu ilalan den sumun ibersa sopa al-bulqini imam bulqini an ahli koryatin sangking ahli desa layat luhukan uratum mokho po'adaduhum apa jumlah ahlul korya uratum mokho arba ina ing patang puluh hal yusalluna noto sholat sopa ahlul korya al-jum'ata in jum'ah widhura waduhur fa'ajah doa mokon jawab sopa imam bulqini rohimah wahyu sholunad duhura sholat sopa ahlul korya al-duhura waduhur al-hamadzavis syafi'i karena gak sampai empat puluh tapi kata imam bulqini wakot ajazal dan temen-temen ngolehno sopa jamun sebagian besar sekelompok besar minal ulama isaimbrapra ulama mereka membolehkan ayusallu yang toh sholat sopa ahlul korya al-jum'ata in jum'ah terus dawi imam bulqini wawwa utawi'i hadal kaulu iku kawiyun kuat ini penting makanya saya itu nyesal sekali ya saya hidup di Indonesia dalam konten ini itu agak kecewa kecewanya gini takbir ini kan ada di fatul mu'in seorang lagi ya takbir ini kan ada di fatul mu'in yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia tapi gara-gara ngajirahatam iku na'ono desa binaan wong rongpullah wong selawi wapi jum'atan dora oleh alasan ya orang mu' orang berapa? 40 nah ini itu naif sekali makanya saya saya masyurkan takbir ini saya ngaji di Jogja di Bojonegoro di mana-mana takbir ini saya masyurkan karena saya kecewa berat itu kan kita ngaji Rahatam ngaji ini orang Rahatam orang itu takimahatun kita mau takimahatun takimahatun umumnya kayak gini takimahatun ini musum-musuman takimahatun 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 saya bantap-bantan menang ini saya ulang lagi ini memang penting saya utarakan saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat peradadi itu ngebis pakai banduk saya ulang lagi saya itu sama santri dua dulu ketika samaran itu di Jogja itu aku selamat paham dan aku melarat mulai disiak merantuk santri ya mesti langsung melok orang yang menang yang menang santri lorok iya orang alim berarti santri lorok orang per korona sakit bayar harus diulang raya ngaji semua di lorok orang kok di jebutan santri lorok menekan jetir atau diulang ngaji mengulangi rata apa ngongkong oh kriminal saya ulangi rata anak ngongkong itu sampai pertengahan peradadi itu aku mergulung aku badal fadri secara hukum itu wajib jumatan padahal saya dari naruhan dari ruang kan jauh sekali masuk sekitar setengah kilo itu ada yang mencik imam yang 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 makmum yang lima itu aku santri lorok santri lorok ada balik lorok santri lorok santri lorok hamdhani hamdhani mudah kotok jadi ngaji orang takit tapi kotok kotok lorok 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 jaga aku empty humanity alasannya bagaimana? enak kalau kenal pengiran pernah harga aku aku kalau tidak ada orang latihan, cacilek latihan sama aku aku rasa sama aku yang benar-benar cacilek, aku benar masih gede-gede, gede-gede, berprestasi dia bisa terbelakang, latihan seperti Jumatan, Pak Rani dia mau latihan, aku agak merasa jadi tidak untuk latihan, terus nah sebetulnya, kecewa saya itu bukan urusan itunya dia mengajimu'in, saya pun mengajimu'in tapi kenapa yang terkenal itu hanya syarat hanya Jumatan, hanya Arba'ina Raja Dhan itu yang paling terkenal itu kecewa berat saya, kenapa saya kecewa? karena takbir yang membolehkan Dunal Arba'in tidak sampai ke-40 itu ada di Fathul Mu'in kalau anak-anak ini, anak-anak raraf pantas lah ada saraf saya tahu ini minyajutah libin, serapati kenal kalau anak-anak ini kitab yang aneh-aneh al-wajiz misalnya, malah dua orang padahal kitab Induk Feqih dulu sebelum ada Mu'in, ada Tahqrib itu al-wajiz bergoh, yang bisa memukhtasorkan kearengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu Imam Muzani setelah Imam Muzani yang bisa memukhtasorkan itu Imam Haromen setelah Imam Haromen yang bisa memukhtasorkan feqihnya itu Imam Wa'zali jadi kenapa al-wajiz dan tidak ada kitab kecuali Nginduk al-wajiz termasuk kitab Muharrar, kitab minhajutah libin semuanya nginduk al-wajiz terus al-wajiz lama-lama disulap sampai Imam Rafi'i jenisnya al-mukarrar al-mukarrar disulap sampai Imam Nawawi jenisnya minhajutah libin minhajutah libin disulap sampai jaga al-ansori jenisnya minhajutah libin ini ya udah gelang, lucu-lucu-lucu minhajutah libin metodenya para pencari ilmu masdarya dirubah orang minhajt tapi manhad tostah libin jamak Muzakar Salim dirubah dari jamak taksir tulap kadang ulama ya gusun ya ya minhajutah libin disulap jenisnya manhajutulap terus bedanya apa ya? masdarya boleh minhajt boleh manhad jamaknya tolip bisa tulap bisa tolipin tapi kita ngurah roh ngaji wah ini kitab yang berbeda-beda tapi ini minhajutah libin si tak manhajut lalu kalau ini kagum dengan Al-Qur'an Al-Qur'an menyebut orang kafir itu berkali-kali orang kafir itu kan jumlahnya banyak kadang diredaksikan al-ladhina kafalu mereka yang kafir banyak apa sedikit? banyak terus kadang dijamakkan Muzakar Salim kuliah ayuhal kafirun kadang dijamakkan taksir ula iqa humul kafarotul fajaroh kafir kuffar ya sama-sama ada kan? di Qur'an kuffar ya ada kafirun Muzakar Salim? ada kafir kafaroh kotilin kotaklah wa sya'ah nahu kamilin wa kamalah kamilin kamalah kafirin kafaroh fajirin fajaroh Qur'an pakai itu semua ula iqa humul kafarodul fajaroh karena kuliah itu apal Qur'an itu seneng tambah suwe tambah seneng orang tambah bingung ngomong apal Qur'an tambah tua kan tambah bingung gua mikir hutang anak buju maksud ini pak bos cerita ijah saya kuliah tambah tua tanpa seneng karena tambah kagum Qur'an itu untuk menjaga balahohnya itu bahkan gak mau satu ala namatin wakid satu metode karena tahu diantara kelebihan balahoh itu tavanun berfari sehingga yamak kan Qur'an yamak kan kafir saja itu alatina kafaroh yang menunjukkan jama' faham ya? kafirun yang menunjukkan jama' kufar yang menunjukkan jama' kafaroh yang menunjukkan jama' ya tadi kayak ula iqa humul kafarodul fajaroh saya ulang lagi ya nah menurut saya andekan para kiai para santri-santri itu menterkenalkan takbir ini itu penting sekali takbir ini mendesak sekali untuk diterkenalkan kan banyak santri pedalaman puro dadi pedalaman di kalimantan atau bahkan di rembang sendiri ada daerah saleh di atas gunung itu sebagian ya santrinya bapak itu ya dulu jumatan hanya orang 17 kalau kita tidak mengesahkan bagaimana mungkin mereka latihan gawe mempatang pulau ng simpat pitulah merasa artinya api bina latihannya sudah diponis google itu itu kali orang orang cacilek latihan melaku melakukannya tidak melakukannya tidak salah langsung melayu maraton itu kacu kecewa saya apa mereka lucunya tidak mengesahkan itu alasannya tak berdungguin itu jaminit jumatan itu itu arba ini ini yang cerita ya kitab lu kalau adanya dimasmuk gak roh mas itu pantas untuk maju itu larang itu juga jilid zaman kalau tukuknya sering juta itu ngatus anak saya itu tidak pedat tidak bisa bayar cicilan BPKB kalau takbir itu ada di majmuk gak tahu pantas adanya dimuinkan makanya takbir ini saya mohon sekali diterkenalkan sehingga desa-desa binaan yang latihan tidak di jumatan kita sahkan dan kiennya yang senang masyarakatnya dan yang tinggal gede kok cacilek cacilek di sana kan kacuk ya lebih besar yang mati cacilek makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan diada kalau diada kesannya ini masih tidak tidak makanya saya tidak mau diada saya bilang aku tidak belum diada kayak ada untuk sehutan untuk pengirian aku mau berarti ditompol berarti ditompol semuanya khususnya karena tadi kita butuh menerkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta gak harus di kampung di perumahan Jakarta di Jogja saya sering misalnya ada perumahan pertama dan itu oleh pengembangnya langsung ada medjid saya ulang lagi langsung pengembangnya ternyata di kampung situ ada 40 kakak yang muslim hanya 60% yang sholat Jum'atan terlalu puluh persen banyak latihan yang terlalu puluh Mbak Arani kuasa dia ada yang berada di Nurani di tengah kota ada yang mudah ada yang riba ada yang rentaner ada yang maksyiat ada yang Jum'atan Mbak Arani hatimu Nurani tersinggung enak pengirahan tersinggung sehingga ada yang Jum'atan sujud ada yang membeli masing-singgung sesuatu yang sudah sujud berarti sujud itu problem pasangnya pengirahan sujud oh boleh, boleh, besar orang kok orangnya eh, apa yang mana? sujud sujud itu keren kan? pertama yang ikhra itu masjid maktari seorang yang diumum ini masyarakat ada kiai khamdani, gak ngasih sujud itu yang serpong ada perumahan nanyar sejumatan di tolong pulau, sampai pak khamdani dihukumi gak salah ke pengirahan, jok khamdani itu tau gak jemukin tau orangnya hatam, boter nah gara-gara dia boter terus dimaklumi, yowes merguna hatam ada yang tak beriki yang membolehkan atau mengesahkan jumatan gak sampai empat puluh jadi gue gak takohnya pengirahan dan jawab, gak hatam karena ini satu-satunya cara dimak dimaklumi, di ngepura ya ada yang takohnya hatam yang tegak nah, boter boter hatam kecangkeman itu masalah itu itu masalah itu masalah itu orang hatam kok kecangkeman nah itu itu masalah itu masalah masalah itu masalah yang jelas ini gak ada niat saya niat saya sangat teman-teman teman-teman membatalkan institusi ibadah yang masyarakat ini sudah ridu sama Allah saya tadi, saya punya teman di kendalaman Kalimantan ini yang takut aku mergawai itu masalah ini yang tidak yang menganggap aku itu ilegal kamu kangen pengirahan itu tidak maksudnya kangen pengirahan kumpul-kumpul sampai Jumatan itu kok tidak tidak mau mergawai mergawai patang pulau aku kangen aku aku saya saya kangen kecangkeman untungnya itu terkenal artinya terkenal kalau kangen aku kangen jempatan orang 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 malah panas masih yakin malah-malah jadi malah seru, ini tajamin malah ya kan kan kira-kira tanpa seru, tanpa taslim ya kan lah brand orang-orang brand nah sebetulnya brand yang mengesahkan itu kitab Fathul Mu'in, dan Imam Bulkini itu ulama macam-macam beliau itu gurunya Imam Suyuti siapa yang ngeraruh alimnya Imam Imam Suyuti ngalim yang ngeraruh alimnya itu itu menyebutkan ke kitabnya gurunya jadi itu jadi saya ngerasakan itu itu berkini, Alhamdulillah ini berkini, tidak berkini jadi itu berkini jadi tidak bermain-main tapi saya sebetulnya tidak berkini masalah Fathul Mu'in itu itu masalah fanatik kalau yang fanatik itu kalau saya ditanya Allah yang serpung ada perumahan tidak ada Jumatan yang telah yang kedalaman perumahan ada ada Jumatan yang telah berkini itu tetap kangen aku kepen sujud atau aku kangen sunai nabiku itu anak Jumat anak Dino Jumat itu Jumatan setiapnya sunai nabi anak Dino Jumat itu Jumatan titik Mumpatan Polor pokoknya Nur Jumat 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 kok dur Jumat itu yang berkini yang pertanyaannya yang sangat saling bahkan dari ada Jumat kok yang seharusnya ini orang bodoh, tapi sekali masyarakat jadi orang Jum'at-Jum'at kok dimana apa itu? Jum'at jadi orang Jum'at kok di sholatnya? mau berkorok? gak apa-apa soal Imam Shafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di timur tengah, semuanya muslim, semuanya normal sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya serban apa? ideal, kita ini kan hidup di daerah perudah, tidak ada orang samin di Jakarta ada perumahan perumahan di Jogja, di Jakarta sawangannya itu kan banyak, paling yang muslim hanya 60%, itu pun yang mau sholat hanya 30%, atau misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang mesir kan dibikin oleh pengembang terus tiap Jum'at duhur kalau ngecek haliran seset tidur Jum'at-Jum'at kok sholat sama-sama kan mendingan kita terkenalkan fatwa ini tuh, ini tidak sesat menyesatkan ini kitab, Muhin, kitab yang dipakai guru-guru kita makanya saya tuh janggal, kenapa sih setiap yang tidak mengesahkan karena rasanya, yang mu'at itu harus ada juga ketemu aku mu'at yang dia yang mu'at mau tapi matang, tapi matang tidak matang, tapi matang tidak matang, tapi matang tidak matang, tapi tidak terus, dibatasi yang si brah milisi atau mulai? si brah malisi, ada kan? waduh, berukun ada yang di daerah tertentu, mulai? milisi? milisi Taliban, milisi kan? milisi, apa? malisi kalau si brah jeneng-jeneng sama saya kalau si brah jeneng-jeneng sama saya, Mbak Zubair itu di karangan jenengnya Al-Kholaid Al-Lu'i kalau mereka itu nyari dokumen itu, mereka dicetak itu saya akan dicetak lalu zaman di karangan itu di daerahnya Mbak Sahal Mahfud ya Mbak Sahal yang terkenal termasuk di Zurya Damaran Mbak Sahal Ibu Mbak Sahal itu turunan mereka sampai kalian keluar Ibu Mbak Sahal itu adik-ibu yang keluar di kandung sampai-sampai turunan Damaran Mbak Sahal itu mentaseh kitab itu dulu itu Mbak Zubair itu dikandikan masyur itu dikandikan ajamiun fasnabihi masyik kenapa? ajamiun fasnabihi masyik ah jeneng ajam, seunih-unih muka ya jajal Tirmidhi itu jenengnya bilang ayo zaman menteri agama itu ngomongnya apa? Tarmidhi Tahir, yaudah? tapi ini desa-desa itu? Turmudhi sebagian desa-desa itu Tirmidhi semua itu terkenal ya kan? Tirmidhi Tirmidhi Tarmidhi Tirmidhi 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 fasnabihi masyik ayo Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Berdisba orang yang mau coba? berdisba atau berdisba 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 ternyata oh ahah laku macam itu ini ini kan macam itu? berdisba dia berkata kenapa? berkata seorang repah itu kaya gendeng gendeng, gendeng yang Jakarta itu orang bareng tahu desa bareng gak tahu dekat sini katanya dekat kudus bareng bareng ya itu bareng bareng gendeng rendeng itu bapak punya temen agram namanya kaji wabur itu orang padi itu nak ngajak bapak monggo gue liat pecel lele pecel lele nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda sama-sama makanya ada kaedah ajamiun fasnabihi masyidah makanya kalau apa pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu seripot ya melalui orang semua itu sibra milisi sibra mulasi sama apa sibra tadi malisi terkenal masyid malisi masyid masyid ukurannya ukurannya masyid maksudnya maksudnya di terkenal brand ya aku mau brand-brand mohon kalau terus nongin ini jelas ya jadi dawe imam bulki ini seperti apa wakot ajajah sudah ajajah masih dipasih kot wakot ajajah jam unimnat ulama ayusollu aljum'ah dawe imam bulki ini wakwa kawiyun faidha koladu mongkona likane anot sopongake ajami uhum tegesi wong singur apa tanpulau anot mangkola hadil makolata fa'inna um yusollu aljum'ah yusollat jum'ah wa'inikhtatul anamun hati-hati sopongake fassallahu mongkosolat sopongake aljum'ah daing jum'ah ya bacanya fassallahu karena ini fiil mandi nak shollu ini fiil ambar nak shollahu nama fiil mandi summa zuhrah mukdawih mukkana khasana umpoh mongkoh ikhtiyat berjum'atan kok sholat duwir aku ya abek tapi gak mengatakan wajib yurah terenif nak mereka ikhtiyat bersolat jum'at kok sholat aku ya abek abek itu yurah wajib karena ini gue buktikan orang wajib aku lho buatan hati yada kalau nak kabe yada jadi yada wajib aku lho makili orang wajib lho lho buatan buron yada dan saya berkali-kali ngalami gitu di kota ada perumahan ya begitu kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa 9 berapa itu di perodati ya saya ada jadi ini penting saya mohon sekali yang seperti ini kita terkenalkan supaya kampung-kampung binaan rata-rata mereka gak berani bikin jum'atan karena gak sampai 40 dan rata-rata setempat mengatakan untuk syarat sehanya jum'atan harus itu repot oke lah kalau dalam konteks kayak kudus kayak daerah-daerah yang sudah hadoroh yang sudah kota saya pun engkar kalau ada jum'atan yang kurang dari 40 woy daerah-daerah hadoroh yang ada sakofahnya sudah punya tradisi punya hadorot saya ulang lagi saya pun engkar lah misalnya kalau di kudus dirembang kok ada jum'atan berapa kurang 40 tapi kalau di pedalaman porodadi di pedalaman pedalaman atau di tengah kota tapi kayak tadi yang kata perumahan perumahan itu kan desa baru kalau Jakarta kayak condes kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim daerah priuk tapi kalau ya bener Jakarta tapi Jakarta ini perumahan ini kan orang baru semua ini kan belum punya tradisi kees kees lah ya jadi mohon barokannya ngaji begini itu ya pun dengan tersyadkan mungkin kalau kita takbir badan itu sampun pun ini takbir kalian ulama-ulama riyin ini kalau kita yang ada ianah ini takbir yang ngonteng kitab ianah itu di sekarang dini saya tapi bakar satu ya kalau balik matur kita itu dekat sekali dengan kita karena ini kalau balik matur misalnya kalau murid bangun bangun murid bakarim bakarim ngaji bahasim bahasim ngaji bahamahfud termas bahamahfud itu ngaji kalian saya tapi bakar apa jadi orang yang sangat koribu adennya dekat dengan kita dan beliau setuju kalau ada ikomatu jumat mendirikan jumat meskipun tidak orang 40 sementara ngurepsi ketika beliau mensarai tadi mensarai bahasim ngaji bahasim ngaji bahasim ngaji bahasim ngaji 5 9 kita nanti kita murah ini tapi kita tadi bahasim ngaji Allah itu membikin jumatan sebagai mahatta rahmat sentral dari rahmatnya dan menjadi penyuci dari dosa penyuci jiradisah kan ini masih cerita dulu pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang ke jumatan maka takutlah menyepelekan jumat musafiron au muqiman jadi meskipun di fatwa-fatwa kalau kita pergi qoblal fajri macam-macam tapi kalau pas sisa tetap harus jumatan musafiron karena au muqiman makanya saat tadi pergi secara pekih saya tidak wajib jumatan pun saya sering jumatan musaf padahal lupa kalau bawa mobil lebih gampang lagi semis mutafiron musafiron au muqiman walau ma'aduna arbain jadi Iyana itu unik si beliau jelas patwa kamu harus Jumatan terus cek musafir, cek mukdir meskipun dengan komunitas Jumatan cek dunan atau walau ma'aduni arbain ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang Iyana, itu guru-guru kita makanya saya tuh heran kenapa banyak kia yang alumni pondok kalau ada desa binaan, duna arbain kenapa nggak disahkan ilmu ini kondil ini mungkin di Saryana antara Sara dan Matan sama-sama membolehkan Jumatan meskipun walau ma'aduni arbain kira lagi tuh, cek tak wakmu aku yakin hamdhani gila roya lagi nggak di wakmu, cek fatwa maksudnya ngomong terus kakali raiqla sejarah ini fatwa ngomong maksudnya orang-orang orang-orang menganggil temen dan ini fatwa raiqla lo ini jelas walau ma'aduni arbain ditaklitin, meskipun itu gitu terus wawaw yahdi mayyasa ilah sirotim stakim beliau jelas, cindiranya jelas nak wong itu hidayat iku orang patang pulau lah ya Jumatan Jumatan walau ma'aduni arbain terus beliau ngerti kan wawaw yahdi mayyasa ilah sirotim mustakim saya tidak ngamik oleh kampanye tapi lucunya di Indonesia yang notaben kita pekenya temuin rata-rata tidak mengesahkan jubatan yang duna alasan oh ini syafi'i syafi'i sih mengajikan jubatan yang duna kalau fatwa corok pulau ya kecuali daerah-daerah punya kantor kayak kudus kayak rembang ya itu corok pulau ya ada terlalu lah wajib ditakzir lah maksudnya tapi kalau daerah binaan ya itu ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang ini karangannya Al-Atas tapi kitab sekarang ya angkatannya Habib Zain angkatan tapi banyak lah ya kakak-kakak angkatan ya orang-orang baru nah ini saman biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama sama-sama punya komitmen ikomatu syairillah siar-siar Allah itu harus berdiri berdiri gak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahkan kemudian kampung itu tidak bikin apa jum akhirnya orang aneh wow duhur-duhur kok apa jumat-jumat kok duhur ini kula kocorkin zikru kalami sayidi ini ini kula tinggal karena saman pegada ini kata kok alhamdulillah ini tapi kocokan moco fatwa malah adun dintim kula radiyallahu anhu innal habib Ahmad bin Zain al-Habshi rahmatullah rahimahullah masya'ila ahliku ini konteknya masya'ila ahliku ras-saghirah wa'amaruhum ayyukimu al-jum'ata wa'illam yakunu arbain wa'illam yakmulu arbain lasiyama idha cittama'a samaniyatun awisna asyarah ukurannya itu ya 8 atau 2 terus walam yakmurhum bi'iadati zuhri memang harus tegas karena kalau iada ini nanti kesannya itu corot yang kemelek ini lelah apa Jum'atan barang nak dibeli cek kondur meneh mesti nguruh yakin tak jamin yang kemelek itu kan wiskas lelah ini corokul lelah kadung wani ke Jum'atan jodoh kondur dimutung lelah apa kengilan-kengilan Jum'atan cek kondur makanya menurut saya gak boleh separuh-separuh sekali Jum'atan dadang wais lelah 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 Pak Basri sekali kondurnya kan terus dikiranya lelah kayak kenapa bahwa juhur malam murgur potensi gak salah lelah usah soh kemenisan juhur langsung ini kan ngadepi orang ngawam yang yang konduruh yang ini gini mulain corokulon itu ya ada corokulon sebaiknya di desa-desa itu gak usah anggap baik Allah yang yukhibu antukta rukosuhu yang yukhibu antukta azayimu Allah itu suka kalau ruksohnya diterima diskonnya diterima kalau ruksohnya wa'amarohum ayuki mu'aljumah terus dikiranya ukurannya siyamah iya istama'a sama niyatun awisna asyara minah kalau misalnya di perumahan di jakarta ada sudah ada mencid biasanya pengembangan sudah ngasih pertama ada yang sadar perdotan santri ada yang perdotan kiai ada yang frustrasi biasanya ada yang bingung kumpul-kumpul jembatan jembatan lebih jembatan 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 wa'idul masakin jembatan wa'idul fukara wa'idul masakin ya minimal di sebut awisna asyar utama berapa 12 terus walam yakmurhum bi'adati dhuhri habib al-hafsi ini tidak memerintahkan mereka mengulang apa dan ini ada kata ila kurasuhiro makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa pembinaan tidak apa-apa tapi kalau yang ada khadroh kayak kudus ya tentu kita ingkar makanya saya tadi nyontohkan kenapa saya tambahin desa pembinaan untuk perumahan karena kalau ahlu khadroh kan berarti mereka taksir pepegokan apa imam harus ngobrak mereka kalau tidak harus ditak dan ini pilih yang satu pembinaan ngobrak tidak tidak paham ya terus walam yakmurhum bi'adati dhuhri wajala dalika ilayhim kamanuki la'an ahli ilam fa'inna ba'duhum yakmuru bi'adati dhuhri wa ba'duhum yaktafi bisolatil jum'ah terus yang yaktafi ini kata Habib Al-Habsi wa qadhaika as-salafu radiyallahu anhum yaf'alun jadi corok konsensus menang yang gak ya ada disini ada saya yang pro ya ada di bola aku sama naga ya karena santriku lorong balik sembrutku sembrutku aku ngalih aku orang-orang takut dari alasan ikhtiyat wah ikhtiyat aku bodoh repot aku karena pikiran saya sederhana kalau mereka sudah gelam jum'atan kang diso-diso binaan gak wajib menudur itu canggih meleleh lah apa leba bahkan jum'atan akhirnya tetep dur makanya gak usah wajib mereka seneng pergi jum'atan wajib ketemu konco lali utang ngomong wahjil fukara wahidul masakin terus khutbahnya juga suwi-suwi mari bosan memang dawe nabi kan min ma'innat ketara pekiwong pintar orang itu gak khutbah cepat ngel khutbah suwi saya bisa ngaji itu latihan ngayih tapi tapi dawe nabi jelas jadi khasnya nabi gak sholat suwi gak khutbah cepat cepat jadi cepat tapi kualitasnya tetep mutu cepat gak isah itu rukunnya serah di wajah alasannya gini khirisan ala fi'ilil khairi wa'ika matas sya'ir ya butuhnya ini tetep ada syar islam sekadung darani itu dino saulang islam sekadung darani itu dino kemudian tidak diramekan dengan wujudnya jom kan itu tidak islam sekadung darani dino itu jenis dino kemudian tidak disiarkan gak diramekan gak dieklahkan dengan jembatan makanya selakoni ini angka yang disebut 8 tapi kalau di matab kambal itu ada yang disebut 6 pokoknya jeluruh nak loruh gak seru ya memang ada ulama alasannya gitu jembatan dari kata jamun jamut maknanya kelem wang jagungan nak loruh darani sak kelompok apa wang berduaan berduaan makanya kengkiru-kiru wang sedarani kelompok geng ngopi gimana ini wang walu bareng-bareng geng motor wang loruh itu rakyat darani jadi darani jumatan juga ada kata jamun ya makanya harus apa kelompok makanya beliau disini ngitung 8 tapi sebetulnya gak harus 8 6 pokoknya juga papat derek geng wah perlu segera pak basari orang-orang darani orang geng papat gua belum belum ya udah rasaanku nak papat itu kurung geng ngagurasa Indonesia serani grup ngomorasa duri patang pulau oke, pokoknya ada yang di masjid ini, ini apa yang disebut pokoknya sementing dikawiti lah, kenapa? dikawiti ini adalah satu fatwa-fatwanya, berarti tadi sudah ada kitab tiga ya Mu'in, I'anatut, Tadibin, terus ini kitab Tadkirunas, kenapa? Tadkirunas khirson ala fi'lil khairi wa'iqaw matisya'ai lah yang ini malah yang terus hanya Tadkir ini ekstrim sekali walibadil ulama'i ta'lifun sammahu jenisnya al-kaw luttam fin'iqaw diljum'ah bisalah satin ahaduhum al-imam jadi ada kitab jenisnya al-kaw luttam maksudnya kaw luttam itu fatwa yang sempurna dengan sahnya jum'atan, dengan orang tiga, yang diantara tiga itu yang satu jadi imam jadi makmumnya lorok wah ya tugas kabel ya imam khutbah, sitok komat, sitok adhan wah jenisnya kitab itu al-kaw luttam fin'iqaw diljum'ah bisalah satin sing ahaduhum al-imam tapi ini tentu dok ef ya yang seperti ini makanya disini muktiswit walibadil ulama'i pakai siwotabriya tabriya itu yu no ulama'i sing darani bahkan orang tiga pun ciro-kiro corong johol daftiri yu no ulama'i sing itu kalau di kitab-kitab usuli kan ada kaedahnya kila itu siwotamridi kamakolabadum siwotabriya itu kan ada aturannya hmm simpen tapi cukup fatwa yuk diterkipisik 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 ngocokkan mereka ngali terus fatwa jenisnya istihad konsensus kalau setuju dawi gue saja ngerti saat ini orang ada mustahidku seorang itu bahasul masak ini jenisnya istihad jimakirnya istihad bersama karena otak kita satu tidak cukup sebagai mustahid terus konsensus gue boleh tapi ya gue boleh boro yang mutu gue boleh yang podo goblokir raka tamu gue boleh yang podo raka tamu oke hatam hatam wow joh 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 gue aku kalah nah ini penting saya utarakan saya itu hanya punya niat setunggal piye piye jumatan itu termasuk syiare islam terus nabi yang menghentikan jumatan itu sayidun ayah terus fadilahnya jumatan kayak itu yang datang kayak yang datang di jam awal kayak kurban unto kurban sapi macam-macam sampai disebut wahidul fukara wahidul apa masakir dari sekian fadilah ini terus kemudian hilang hanya karena jumlahnya ada 40 mana ada desa binaan langsung umatnya 40 kadang ngiai nganti raputnya di umat nabi itu jadi nabi aku sangat ngatuh saya ketahui umatnya mau walang pulau kok aku jadi kiai tapi langsung di umat patang pulau jumatan khab kalau mau patang pulau jumatan khab problemnya di antara mereka ada ummi yang gak esah sholatnya kayak tadi yang dibakas mungkin kalau pun 40 sudah 40 kan ada problem ada saja yang dua gak esah padahal sekali yang dua gak esah semuanya ikut gak karena syaratnya jamaah harus 40 ini sah semu masamu gak ada masalah selama 40 pun ada ada masalah ini buat yang tadi kan seperti itu ada masalah malah ini kalau suon ini kita baru kalian bahas-bahas yang pendiri pada damaran sepoknya kalau suon mengikiki ibadah romantan mengikiki mungkin kalau ngawas terakhir mungkin ibadah syawal kalau pikir malih mungkin ibadah ini kalau langsung ke Jogja kita pergi senen-senen siang ini aku lakukan acara tentang sarang tentang anwar lah biasanya aku ngantar tentang Jogja itu akad tapi aku hari ini aku ngantar tentang Jogja kodok takjil 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 tugas ini jelas aku seneng ngaji nanti ini seneng aku suon sama niru rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyur nabi datang ke medjid ada satu kelompok yang berdoa terus ada kelompok yang diskusi fekeh nabi ini cerita di ihya di kitab majmuk nabi ikut gabung yang sedang nyata alamu nalfikya yang sedang diskusi hukum kalau karam kata nabi ngendikan ammaha ulak mereka itu fayatun mereka berdoa insyaa ajabah wa illa enggak mereka itu orang-orang yang berdoa kalau Allah bergenda ya di sebagainya tidak orang ya orang terus tapi kalau mereka ini belajar ilmu maka selalu baik karena ilmu itu selalu baik orang mandi nih ini di suara ini masyur kita bilang lagi ya ada dua kelompok, yang satu berdoa yang satu belajar orang jangan, Nabi masuk orang kan mikir, ini Nabi ikut kelompok yang mana, ternyata Nabi ikut kelompok yang yata'allamun al-fiqyah yang belajar apa? karena ini Fekih mendesak sekali, coba orang bisa wiridan karena ada medjid, orang bisa wiridan bersama-sama karena ada jamun, nah ini kalau ulama Fekih gak mengesahkan, ini jamun gak ada semua, sampai orang berbondong-bondong kemejid, karena ulama mengatakan itu wajib berdoain jika orang arasa-arasana, tangi turullah lagi sumpaklah Jumatan baru kaya ulama darani wajib, baru kaya Jumatan, kaya isi lagi mimpin wiridan wiridan itu bergantung caranya sesuci, caranya itu harap mereka kumpul bergantung fatwanya ulama Fekih, itu wajib tapi lagi-lagi ini gak bisa, kita gak bergantung sama fatwal Fekih ini tidak nah khawatir saya, kita salah fatwa mengatakan Jumatan harus 40 terus tidak mengesahkan yang dunal arbain, akhirnya ada desa binaan, latihan gak? Jumatan, mergantung fatwanya yang jari ini berdasar fatkul jari itu orang mimpin yang ngerang saya suka, mimpin aku yang dilih, cung cung aku ngerang mimpin aku yang ilang ini aku tak terterano wasu ilal bulkinio hilang mbak, pas babiku hilang gak saya kecewanya bukan apa-apa kalau takbir itu ada di majmuk atau kitab-kitab yang aneh mungkin kita maklumi ya takbir ini kan ada di kitab yang sangat terkenal terkenal judulnya maksudnya gak jurulnya nyatanya doraron saya mohon sekali ya seperti ini harus diterkenalkan karena ciri utama agama itu dimaklumatkan seolah lagi ya, ciri utama agama itu dimaklumatkan makanya kata Allah jadi tujuan Allah urusan diperjelas supaya kamu tahu apa? supaya kamu tahu makanya agama ini supaya semuanya jelas caranya jelas ya ulama harus memaklumatkan itu yang dimaksud itu yang dimaksud jika hukum itu pateng selingkrak fitnah pateng berserakan caranya ya dimaklumatkan bahwa sahnya itu ada di mu'in ada di iana ada di kitab kita omongkan coba dimpede justru kalau kita tidak memperlihatkan ilmu kita malah kita mendapat yang berni al-fatiha bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa haqqat mahabbatil ladhina tahabbina Allah ma ya Allah urzukna ya Allah wa ikhwanana wa ahibbana mahabbataka mahabbata rasulika wa mahabbata ihya'i sunnatika wa hatta nam syafi hadith terbinurim minka ya Allah wa hatta nafroha ya Allah bitasfihika watahmidika wa hatta nafroha ya Allah biului kalimatika ya Allah fi hadith terufi ya al-fatiha al-indonesia ya Allah irhamna wa rahamna al-jamia ya Allah wa'inna alati krika wa syukri kawahsibati farihina masyurina muna amina ghanimina salimina muafina minkuli balik dunia wal-akhir harabba na'atina ufidina hasanah al-akhir al-akhir ala'atina wa salimina muna wasallah wa s'ayyidina muhammad wa ala'ala alayhi wa s'abhi wa sallam subhanahu wa rabbi ka robil izah dan ma'asyidfu na na'u musnad ahmad musnad ahmad nah ahmad ya aku sekitar 14 jilid keskola tangkudis mawas Bukhari terus tengdamaran mawas muslim aku kadang-kadang insyaallah sering kadang-kadang mawas musnadnallah ahmad terus imam shafi'i sampai alimnya segitu itu termasuk barakah imam ahmad Ya Barokai Sinten Imam Shafi ini ku Beliau suka nganalisis Tapi bisa nganalisis itu kan Kalau materinya ada Kalau gak ada materinya kan gak bisa Sehingga ketika Imam Ahmad Sampai Apalanya dimot untuk Untuk nerak kuat Apalanya dimot kucing yang kuat Jadi saking sidik dimot kucing Kuat Nah Hasut itu penting Baru kayak orang hasut Yang ngapalanya Ketika Imam Shafi itu cium tangan Akhirnya putrinya itu gak terima Yang abah kealimnya Ketika hormat Imam Shafi Sehingga cerita Terus Imam Shafi itu nginep dengan Imam Ahmad Yang ngalim ini kona-kona Tapi tidak rokokan Cerita orang Orang-orang riwayati rokokan Orang-orang riwayati Tapi gak rokokan Lagi kayak banyu itu Yorah dikong Orang-orang riwayati Terus ngapal Melaku Melebum Terus itu keturun Jadi Pak Safi itu keturun Lagi cerita khasin Akhirnya putrinya itu tambah komplen Lagi gak dalu Radajut Kayak abahku Kok dihormati Ngati-ngati Itu alasannya apa Sehingga cerita terus Ini cerita Bang Tapi itu kitab Tapi kalau pertama dengar dari Ya Aba Abdillah Kalau ngerti dengan Imam Shafi Ya Aba Abdillah Akhbarat Nibinti Bi Annaka Vilaylah Gadawa Gadaan Jadi Imam Shafi Jawabin itu Fakar tu sitina Masalah Tidak Bungi aku pikiran Tidak masalah Tak pikir Lagi ketemu Lagi ketemu separuh Terus Mokam Aku terus keturun Ini Ini Masalah Tidak Tidak Jahil Turunnya Keturun Mikir ilmu Sika cerita terus Ini cerita pertunjukan Penting Ilmu Butuh pertunjukan Imam Shafi Ini hafalannya khadis Tidak banyak Ini jari Bang Ini kalau ceritanya Mbak Mune Imam Shafi'i itu Terus curhat Ini terkenal Ini Gurunya Imam Pak Kulau Apalannya Kalah Ahmad bin Hanbal Padahal itu adik generasi beliau Mereka Imam Shafi'i itu PNS Jadi beliau jadi kodi untuk gaji PNS ASN Jadi PNS Yang 5 Benda Maksudnya PNS Itu Laman PNS Yang Maksudnya Beruntung gaji Bermak Beruntung gaji Beruntung gaji Kiasi Jadi Kiasi Kiasi Kisah Tika Nanti PNS Bermak 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 BNS sudah bisa naik gajinya, tidak membalik itu dihutang di Malaysia yang bujo nera tertera-tertera akhirnya tukar tiket loro akhirnya anggaran ekonomi bisa bisnis, parah akhirnya ini cerita Imam Shafi'i terus taruh kalkoto, beliau tidak bersedia di BNS, terus alim alim itu menghantikan analisis hadis, itu yang tidak dipunyai Imam Ahmad makanya terus, orang yang mati Imam Shafi'i itu nama ahlul hadis fa'aqadahumus syafi'i, nama ahlul hadis fa'aqadahumus syafi'i ahli hadis di sana menghantikan Tura itu, yang menghantikan itu Imam Shafi'i terus, semenjak itu Imam Ahmad itu sadar diri tidak ada kearangan hadis mujalladatin khasirah, tapi beliau tidak menganalisis menghantikan ini istimbad, saya tahu diri, akhirnya beliau tidak punya kitab hadis tidak ada al-risalah, musnah di syafi'i saja dikumpulkan pun itu itu sahaja tidak besar, saya menghantikan itu misalnya musnah Ahmad pertunjukan, ini adalah pertunjukan ilmu itu bisa tetap, itu ada pertunjukan yang itu jikudu, yang itu senior, itu Sofyan Asawri, Sofyan bin Uyeh diwengalim disik, gusak isik, itu nakalan ada kaderah nyar itu dites, loyalitasnya dites tidak ada loyalitasnya itu dibalik itu, saya tidak ada dua lafad dan sama-sama riwayat Sohikha akhir-akhiru atthoiro ala makinnadihah sebagian riwayat ala wakana diha itu memang ada dua riwayat, ya wajibu agap saya kulisani rawimah akhir-akhiru atthoiro ala makinnadihah ini tidak ada ala wakana diha tidak dapatkan? tidak, tidak mahu tidak dapatkan tidak dapatkan tidak dapatkan tidak dapatkan ceritanya, ini boleh bercerita Sufyan binaya takut akhirnya menyebabkan siroh menyebabkan siroh atau yang mana ala wakanadihah atau ala maginnatiah yang mengatasi kurungannya mana ditetapkan cara Jawa, ya sabi ini orang ini menghentikan senioreh, itu maknanya oleh maknanya yang lucu ya Innal Arab orang Arab itu gesais, yang apelungo itu tasha'um bittuyur naktoro yaminan masame itu berarti barokah naktoro simalan berarti laknat, utawara barokah lakanji nabi itu kepingin manuk itu jadi jadi pokok yaitu dicol, digusah sehingga terbang warga innamato irukum makum, inna tato yarna bikum, jadi manuk itu jadi cara pandangnya orang Arab lakanji nabi kepingin uang itu jadi manuk itu tetap manuk di kurungan rau sabi obyak jadi misalnya dia amang sampai ini ngobyak manuk itu tapi, tapi gak ngiri-miring itu kan akhirnya ya milih partai yang ini miring-miring sidik ini jadi ada yang kabel umat nabi partai-partai rado abang rapapa tapi ada yang dikneung soleh itu yang dikneung rado abang rado abang itu imam Sofyan ibn Uyyeh langsung ngerti jika tidak terhadap al-fatah tidak terakhiru ahli Allah tidak mengerti berarti orang paling pintar di dunia itu mati orang di tes sepuntan tidak pintar orang paling pintar orang yang lain itu ada pertunjukan jadi orang alim ini di uji orang yang luwih pintu aku yakin pintu, aku sering ketika kita mengharapkan bahwa orang mengharap murta, harus gak meyakinkan aku sering ketika ini tak ada yang aku ingin, aku ingin ibadah khutbah, aku kurang tiga minggu aku tidak ketek bahasa Arab jadi kurang seminggu terakhir kurang setengah jam, aku menguji malakai aku tidak ketekah padahal, aku ingin itu nanti dalam minggu kita bisa menguji jadi tak berhubungan jadi kalau aku sang kitab, mereka tahu saya dan saya ingin mengalami tidak mahu bisa berhubungan tidak mahu bisa berhubungan jadi kami telah mencari aku ingin menguji jadi saya akan menguji adalah Fatihukun Mu'akhiru At-Toyroh ala waqaqna diha' wafsiri waqaqna diha' wafsiri waqaqna diha' lana Tuhan karena nafsiriku nama itu diberorgane larang peraiman hahaha itu tekan si duwe yakin nah misalnya duwe apa murai batu lalu apa diterbang orangnya nah mesti tekan ya malah kita beridoatul mal kenapa ini batam teko hidup atul mal nah ada teko kenapa hidup atul mal murai batu ya murai batu ya jadi Imam Shafi'i pinternya walhasil akhirnya khadis itu tetap ini Imam Ahmad sampai Imam Shafi'i Imam Shafi'i profesional idha ja'akumul khobar an rasulillah wa sohkha indha'kum wa sohkha fa'akbiruni wawai imam Shafi'i usaha kita orang ada yang sopan ke Imam Shafi'i ada khadis dengan Rasulullah dan cara aku sohkha'i aku kabari menurut beliau sadar menurut saya keahliannya ada lisis sampai sepuluh-sepuluh sampai ketika ada madhab terus wafil khadis sepuluh-sepuluh 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 padri bukau'li dunal kha'in padri bukau'li dunal kha'in sependapatku antem notibu berikan caru-cowai'ku sampai mana ada besi dan Imam saya masih lagi ngajis hormat Bapak ke tengah-tengah wawai imam Shafi'i rahimah Ahmad meskipun ya kola'an ini kicaraannya ya kola'an ini misalnya lagi kola'an sepuluh-sepuluh ya kena gak apa-apa aku rasa berbahagia sementing aku ikhlas tetap suka aku misalnya di D1 saya tetap suka aku masih pengirannya di atas kenapa aku ngelangkayu rasopan nah coba'annya gede gue harus gini agak coba'annya gede gue berarti orang imbang ya ternyata nah ini masalah Nikiwawun pun aku bahas ngamuk ngamuk itu kan bukti tidak rito oke itu satu hal ngamuk itu bukti tidak rito itu satu hal tapi ngamuk itu bawaan saking senengi barang hak sehingga ketika untu hikat hurumah tuwah langsung tersinggung bahwa malah ngamuk ini positif gak balik ini menanya ngamuk itu kan bukti rasa seneng oke kita sepakat ngamuk itu bukti rasa seneng dalam banyak hal di dalam banyak hal ngamuk itu sangking kuwati roh barang batil atau barang yang gak benar terus ngamuk kalau ngamuk itu menunjukkan betapa pentingnya hak itu itu ngamuk rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mulai ketika khutifah ini saya ulangi dalam hal ini khutifah salah dalam hal ini saya ulangi dalam hal ini khutifah salah berdamuk nabi terus seakan-akan itu malun cara pikirannya khutifah akhirnya orang menurut itu mengandalkan orang maksudnya dengan nabi sangat ya saat itu misalkan latihan itu saya tahu kamu 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 itu ada itu begitu jatuh apa guys? jatuh orang-orang yang ngamuk ini nasibnya malah itu jadi mau ngamuk sehingga butuh analisis untuk itu butuh ini bab itu benar salman nabi ngamuk itu ngamuk orang-orang yang ngamuk itu ada di sini ada di sini ada di sini berbahagia muhabbab itu yang asli ada di sini 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 bismillahirrahmanirrahim hadatana Ahmad ibn Yunus hadatana zaidatu hadatana zaidatu ibn Qudamata hadatana Umar ibn Qaisin al-Masiru an Amri ibn Abi Qurrata hadatana hadatana abdullahi hadatana Muawiyatu ibn Amrin hadatana zaidatu hadatana Umar ibn Qaisin al-Masiru an Amri ibn Abi Qurrata faqala hadatana ma'ana ada perang atau dijak marat macam-macam hanya karena disana ini berkoro halal kecil terus kayak mal'un ya itu Salman sih gak senang kesimpulan itu gak senang terus dilabrak kutipa kujungun ya sakit misalnya amang tamat MGS mwaduk perjuangan sering sering ditazir tahu diamuk pisang terus dianggap mal'un ya sakit bisa lagi jadi muantus khidmat 10 tahun diamuk pisang seakan-akan mal'un sakit kalau ngamuk beraget baik perlu ambil ente kan gampang atau lagi sepetan rohku kalau maknanya ini maknanya ini karena orang-orang sobat khutifah wabilmadain kalau langsung maknanya ini maknanya ini yang ada diamuk jadi memang itu nyata ya dukanya Nabi itu nyata riwayatnya Salman juga apa khutifah juga gak salah baca mengatakan bahwa khutifah itu adalah Salman fayaqullu Salman ya khutifah inna Rasulullah SAW karena yahdob fayaqull ketika yahdob ya yahdob tentu arah itu dukoh seperti ini wahyardob ya wahyakul artinya ini saya mau menguji Nabi Yesudu Langit misalnya orang khutifah tapi umni Imal Abdu tapi pas ngamuk ya sakitlah umuk siapa yang membawa di anakku itu itu kan sama-sama nyata ada satu orang yang tahu diamuk sakitlah umuk membawa musyal di anakku itu tapi kadang-kadang dipuji Nabi Malabdu ini maksudnya kalau Salman anggapnya biasa terus mau analisis itu malu ini apa yang mau itu itu sakit santri misalnya mendukung itu masuk sini Tuk Zartakzir terus barang-barang diboyang terus diceritakan saya tahu diamuk kia ini itu sakit ya mas diamuk ya makanya kia ini lagi kepingin ngamuk itu selesai kan ini kamu bisa kia ini mumpet kepingin akhirnya itu atau mumpet calonnya kalah itu kepingin akhirnya misalnya mas Hamid itu kepingin kepingin akhirnya akhirnya itu sebabnya itu ada Tuhan kalau mulut usum ngamuk itu kan sensitif itu maksudnya normal sebabnya dianggap normal tapi ngamuk itu masalah tapi ngamuk itu masalah ini ini kata khutbah itu penting karena riwayatnya mutawati khutbah itu di depan umum tidak hadis akhadi jadi kata khutbah itu luar biasa makanya antama'an ma'abab itu menghentikannya pas khutbah karena apapun akhadi itu masalah bisa korobah bisa hadir tapi tidak bisa kalau khutbah itu mutatir khutbah ini nabi orang-orang MC nabi khutbah itu yang mencet orang-orang MC orang-orang sangu yang nampak padanya nabi ya pidato khutbah itu pidato sama nabi orang-orang orang-orang enak lurusnya tidak jelas tidak tidak MC hukum orang-orang 승ini orang-orang 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 terus lakat alim itu si alim tak anak rasulullah sallAllahu alaihi wa'ala khutbah ayyumah rujulenta dinewanglanang min umati atau dine sopohi min umati kalau ini buddha ibn shafiq ya usah rujul ni ini itu lalu rujulan Cik rujulani rujulani cik rijal itu ya sepodoh saja karena dikauh rojil, bukan berarti menafikan yang lain itu juga di Mamsafi'i yang analisis ayumah rojilin min umati sabab tu'iku misai ingsun hu'ing rojil sabbatan klan sakpiswan fi ghodobi yang dalam nalikannya mureng-mureng ingsun awlah antu laknah evi ghodobi fa'inama ana min waladi adam ahdob kama yahdob ya misalnya aku ma'arif, aku belajar sama roko'an, aduh mangkau waknya orang belajar kok malah roko'an, tapi aku lagi lega ma'arif aku berapa untuk bojo, hati lagi seneng waaah jadi nih hahahaha hati lagi lega seneng gak ya, lagi berbunga-bunga perabi wame robek nyaman, terus roko' kono ya indah wak wak pas cinta ditolak serangan waaah jadi kabel itu normal kabel itu normal jadi ini bab ini nabi yang sayidul alamin sayidul khulkiwai menghentikan fa'inama ana min waladi artinya dibab-bab seperti itu waw rasa buat analisis nak kajing nabi ngamuk berhubung untuk nabi yang anilhawak berarti ngamuk nabi yang ngamuk aras maksudnya berasa dijeruk nabi kan nabi kan nabi yang anilhawak berarti ketika nabi ngamuk ya perintah langit wakil wakil ada orang-orang sahabat itu Nabi maksudnya nabi-nabi 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 gara-gara canggam nabi-nabi 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 yaa lelaki nabi-nabi meronong berarti nabi-nabi nabi-nabi garam tapi nabi ternyata nabi-nabi nabi-nabi juga manusia perintah langit ya perintah nasib lagi rapat mulut gak keren ya? mulut rejep lah keren keren apa ya? seloh nanti cara aku seloh waduh tukangnya itu loh ya? jaman sekolah SD yang ini loh nanti ini anggar guru keren wah tanggal tua caca SD kan nanti ini jaman sekolah anggar gurunya keren bergurunya tanggal tua kan bisa ikutin wah oh no mubarakat mubarakat tapi yang jelas konstitusinya wah in nama ba'athani rahmatan lil'alamin itu kan ngamukku kayak apa konstitusiku wujudku rahmatan lil'alamin jadi ngamukku jorok-jorok jadi gimana aku dongak nombok jorok-jorok tapi nak ngamuk aturanku wujudku wah in nama ba'athani rahmatan lil'alamin wah in nama ba'athani itu sopohan yang serahmatan rahmatan rahmatan lil'alamin terus nabi ngindikan faj'al ha sholatan aleyhi yaumal faj'al mongkokulaturi damal mongkokulah mongkokulah yang ikilah ma'athani khutbah atau sabbah yaumal yang sabbah atau apa atau laknah ma'athani mongkokulah sholatan yang jadi berkah alih atas yang tak amuk rojol itu atau yang tak amuk yaumal 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 maknanya rojol itu berarti ilmu lagi ilmu rojol apa tapi maknanya maknanya alih sopohan berarti gak kusul pekih merganti rojol di kolabah jadi maknanya pindah aku maknanya pindah alih atas rojol atau sopoh wah yaumal itu alim berarti alim top berarti halim 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 aku ini santri yang alim itu cara ini mojol itu ketor karena alih merujuk rojol itu benar cara rojol tapi kan ada problem dikiru rojol tidak harus rojol alih ngatasi rojol atau sopohan yang kena apa yaumal kiam cerita-cerita misalnya mengalami guru-guru jengan disini orang tua kalau apa ngamuk orang tua anak yang ngamuk wair ada akibat apa anak kok penggain yang tidak tunyok jumlah anak ladunya seapun orang tua enteng jamb keesoy misalnya ada bujong anak semapan kepen wajah kepen nopon semapan kepingin omong dia apa ya umbar normal agar agak kepingin ini ini tak yang kita menemukan musnad Ahmad mungkin yang lebih tak tak ini sunat selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati termasuk di Mada ini yang perlu terang Nabi Saiso di Mada kita itu roh kadal misalnya pada itu sahabat ketika Nabi Muji Zuber bin Awam seakan-akan paling gondang Zuber kalau kamu pas Muji Bilal pas Muji bahkan pas Muji Bilal bahkan seakan-akan kalau suarganya seduruhnya kan jadi Nabi oh iya di ngerti apa itu aku itu Nabi paling top suarga aku paling disek tapi melebih suara aku, kotak-kotak seakan-akan seakan-akan Nabi terus Muji Umar pendapatnya sohabatku itu pendapat yang cocok dari Pengeran itu pendapatnya Umar bahkan itu kan polemiknya dari Nabi tapi yang diwahyoknya seperti Umar kalau misalnya terus berjuruh-juruh itu berjuruh seakan-akan Umar nabi kan repot nah Umar itu berjuruh-juruh itu berjuruh-juruh itu pendapatnya cocok dari Pengeran itu aku tahu kalau Nabi halat takhata makam Ibrahim apa apa yang itu itu semada ya di analisis proporsional ketika Nabi Duga ya di analisis proporsional itu 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 apa 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 itu 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 yang yang itu yang itu yang itu yang yang itu yang itu yang menjadi jadi Pak Izan ini Musnad Ahmad makanya kadang difonis itu problemnya kadang beliau itu cara menghadiskan masalah padahal kalau ada ilmu hadis yang lain ketika Syekhin adrokan Nabiya statusnya sohabat siapapun dia kan harusnya diterima tapi saya tidak mengaget jadi saya mampu harus menolak sejujurnya berarti tidak ada jenengnya berarti itu Dedy Ali Khadis serata nana jadi tidak ada jenengnya apa salah kan nanti ada jenengnya berarti ngajimu itu misalnya kamu tidak tahu aku sampai pulang wah berarti tidak tahu sekolah gurunya kenapa jadi saya akan teringat jadi saya akan tersangat saya akan mengaget adrokan Nabiya saya akan melalui saya akan memeriksa tidak itu juga gampang, orang rohnya hadis itu terlambat, aslinya itu rohnya itu terlambat jadi maksudnya itu juga gampang itu, aku sebagai kiyapian, tidak gulak-gulak ada hadisnya jadi aslinya itu juga gulak-gulak ada hadisnya, ya aku sampai-sampai kiyapian, terus tidak gulak ada hadisnya alhamdulillah aslinya maksudnya itu status apa, Fakot Bari'a Minasiriki nanti apal bakorok kakwadil ya itu tak barok kakwadil, maksudnya kuyayal gafirun berarti dikomentari Fakot Bari'a Minasiriki akhirnya semua jauh kulhu wajabat lahul jana itu yang aku tambahin ya, itu yang aku tambahin, karena ketika aku nulis ini, terus kepikiran Imam Bukhari ini yang takut Bukhari, yang ditambahin khubbukaiyaha adkholakal janat itu khubbukaiyaha adkholakal janat, itu khubbukaiyaha adkholakal janat, itu adalah khubbukaiyaha adkholakal janat ini yang Bukhari itu bisa diberkati Babul Jam'i bina surat apa itu Babul Jam'i, jadi ada Imam Majid Kuba, ya terkenal itu Imam Majid apa? Kuba dia itu afdaluhum, tapi mangkalnya ya, karena sholat atau buah itu main kulhu saya kan sobat liana itu mangkuk, ya Allah, amin kulha kulhu, komplain nih Nabi lah pas dikomplain, aslinya orangnya langsung ya, dikomplain orangnya langsung Nabi dikomplain ini, iya, ganti kulhu saya, apa sih surat-surat dia, keren loh mereka nggak tahu lo bah baris dari berapa, heheheheheheheheh lo bahas ini Quran yang ada ke mana nih? ayat itu baris ya Allah, sampai terlupa kalau ngomongin itu ya maksudnya cerdasin, saya mikir tafsir, kalau malah saya mikir apa? baris-baris yang tergenti citaan ya, misalnya ini baris ke lu, aku citaan baris seluruh, apa? misalnya itu, ya cerdas-cerdas kalau ngapal apa? baris nah, oke, malah saya rapal baris, rapal nah, bareng dikomplain, aku ngamuk, ya oke, nak rasa seneng, ya aku rasa jadi imam nah, itu kata sobat yang lain, dan kita nggak mau itu, karena dia itu afdulluhum, dia orang terbaik kita akhirnya matur kan, jeng? bareng matur Nabi, jadi ini guys, nak cara keyakinan imam Bukhari itu, jam ubena surat, memang dia baca dua surat misalnya alam taruh, ya ambil surat apapun, tetap ada ambil surat, makanya memang Bukhari menyimpulah babul jam ubena surat nggak mungkin surat di sini, maksudnya fatihah, memang surat-surat yang sunnah itu, jadi ini diulang dua kali di Bukhari, itu yang kata roh ini, jam ubena suratan, karena kita bertauhid nah, kita bertauhid karena kulhu wawahad, maksudnya maklumat, kita bertauhid tapi ini yang kalau aku kutip itu, yang dari jam ubena suratan, jadi saya melak bab apa, sholat maksudnya ini kan justru tunggal, halaman berapa, dalam kitabku? 41 misalnya itu halaman, kita bertauhid, jam ubena surat nah, itu kan ceritanya panjang, terus sempat Nabi itu takut alasan apa yang mendorong kamu selalu begitu, dan susahnya apa sih kamu nuruti komplainnya makmum-makmum itu jadi sempat sampai Nabi Allah kan ngikuti suara terbanyak nah, barang-barang kanji Nabi kan Nabi modelnya kan tangklat, orang langsung ngamuk ya tangklat, terus, sesuai itu Nabi ngeper berusul supaya ngikuti kami, sesuai ngeper gak, gak, nah, karena apa sih, kayak seneng mojokulhu li'anaha shifatul rahman fa'ana ukhibu an akro'ah biaya semua riwayat itu anak ro'ah biaya, orang-orang saya anak ro'ah maksudnya aku sering ngelirin itu yang amang jaguman aku nemen-nemen, mereka mestinya kan anak ro'ah tapi semua riwayat itu anak ro'ah biaya aku mojok tenang, orang ajarin itu aku mojok tenang, orang ajarin itu anak ro'ah biaya maksudnya aku tidak mojok penuh, karena ini anak ro'ah tidak digobrok-gobrok, orang-orang itu rugi aku pinter-pinter, tidak ada yang digobrok apa yang terangnya, orang-orang yang terang semua riwayat, fa'ana ukhibu an akro'ah biaya, orang anak ro'ah ya, sembahku nah, jadi ternyata dia itu mikirnya begini aku tidak mojok Allah mujib jadi kepentingan ben di sembahdhani karena Allah ala kulisya yang kodir jadi kepentingan ben dikasih ke jatuh meskipun aku inginkan, Allah ala kulisya yang kodir bisa menyukai semua sifat itu lebih ke kita jadi bagaimana cara cah ini, orang-orang yang imam itu kalau sifatnya Allah itu oportunis ke ben nyari-nyari sifat yang kembali ke Anda nah, kalau itu sifat yang murni sifatnya Allah dan kembali ke Allah tidak ke kita makanya karena ini surat ikhlas jadi ketika Tuhan misalnya sifatnya Allah ya rozak, kan pikirannya ini batam ya ya, apa ya batam, ya rozak ya batam ala kulisya yang kodir, bojo papa terukun kabih ala kulisya yang tetap kembali ke dirinya jadi gaya-gaya ini sifatnya Allah tapi kembali ke duit ya ya, ke dirinya misalnya kira di duit kan itu gak ya rozak tapi gambarnya kan mulut ya ya itu rakyat ya terus, nah surat ikhlas itu tidak ada itu semua tidak ada sifat yang terkait kita misalnya lam yalit walam yulat Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan kan tentang Allah sendiri Allah kan, tapi tidak mau diwujib kan tentang kita ya, apa sih siji terus pindah siji bisa ngabul orang justru siji dah penting ya apa sih siji siji wakir kita rasa mikir kajat teman ya justru yang kau-kauk ikhlas jadi beda ya orang ikhlas ternyata si rojul ma'am li'annaha sifatul rahman fa'ana ukhibu akro'abiyah mergul yang kuluhu namung sifat terkait Allah mulanya kuluhu seneng nah terus kaji nabi untuk wahyu saat itu akbiruhu anna woha yukibu akbiruhu anna woha yukibu kurang tau pengejo berarti akbiruhum anna woha yukibu berarti tukang kuluhu tukang apa? kuluhu Indonesia malalui tahlilan kuluhu trawes yang rokaat kedua kuluhu figura kuluhu yang lawang-lawang kuluhu striker striker kuluhu semua lah berbagai bentuk yang bergabung ukiran yang bergabung surat kuluhu jimat kuluhu jimat kuluhu nah itu berlebihan itu berlebihan itu bergabung ya itu bergabung itu bergabung bergabung jimat itu bergabung nah terus nabi ketika ini kubuka tl seneng siro iya hayo yang surat al ikhlas ikut atkola nglebuk nopo kubuka keing siro al janata yang suar terus ini ketok adat yang mengatakan kula sering matur yang kiai klanang tenang itu bergabung bentuk itu bergabung bentuk kiai jawa itu yang pintar ketika menyebut kuluhu terus ada gerakan masif yang menyebut kuluhu zaman itu ada dalil-dalilan terus menyatu ketika kandung nabi nyefatih ayat kursi itu ayat kursi itu tidak menyebut dari kandungan walahasil itu dipuji biasanya kur'an itu dari nabi tidak menyebut ada catatan mahfud dokumentasinya adalah mahfud kecuali ayat itu bergabung bentuk spesial nah karena spesial itu terus ada pergerakan apa itu ayat kursi tapi mau bakul-bakul kayak stiker ayat kursi figura ayat kursi tapi itu justru gampang apa bagaimana baru bakul-bakul itu templat-templat tapi tapi jawa itu itu ada hadis yang tidak ada di gerakan tersebut aku ada roh seorang roh di negara mana pun kan tidak menyebut dia ngomong di kampus di majlis ngaji ya sudah ngomongnya rapatiho tapi ngerti-ngerti gerakan masif ya